Ya saat ini saya ada di kawasan Cagarbudaya, Candi Gagang Golok ya. Kita menyusuri jalan setapa ini di tengah hutan jati ya. Ya saya sudah sampai di area Cagarbudaya, Candi Gagang Golok ya, yang ada di Desa Galo Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Perbes ya. Kita masuk di lokasi dengan menyusuri jalan setapa ini ya, di tengah hutan jati ya. Jalannya masih tanah ya, jalannya masih tanah dan ini untuk hati-hati ya, kalau musim hujan ini licin sekali ini. Anggol, ya lapasan sama kendaraan lain ya. Ya masih terus menyusuri, tamannya masih ada sekitar setengah kilo ya, dari lokasi ini. Nah, ya lokasinya masih di dalam hutan, ini masuk kawasan perhutani ya, hutan jati miliknya perhutani. Ya kita sudah sampai lokasinya ya, persis di tengah hutan ya, kita akan sampai ke sana. Ya, ini lokasinya ya, saudaraku, ini adalah situs ya, Candi ya, Cagarbudaya. Ini ada gubuk di sini, tapi enggak ada penjaganya ya. Ya, ya inilah Cagarbudaya, Candi Gaganggolok yang ada di Galuh Timur ya, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Perbes, Jawa Tengah ya. Jadi ini belum dieksavasi secara penuh ya, baru ditemukan batuan candi ya. Ini ada batuan candi ya, dan eksavasinya juga belum dilanjutkan ya. Nah, ini di tengah ini apa ini ya? Sumur. Ya, ternyata ini ada satu bangunan ya, bangunan dan di bawah bangunan ini ya, Gazibu ini. Ini ternyata ditemukan sebuah sumur ya, sebuah sumur tua ini ya. Ini sebuah sumur tua ya, ya semua sumur tua ya, yang terbuat dari batu batak ya, dan tampaknya sangat dalam ini ya. Ya, dalam sekali ya, ada airnya. Jadi sumur tua ini terbuat dari batu batak ya. Lubangnya cukup dalam ya, ada airnya juga ya. Ya, ini tanpa ada susunan batu batak, yang berukuran cukup besar ya. Ya, ini dulu yang pertama kali ditemukan ya. Ya, jadi menurut arkeolog yang juga Kepala Balai Arkeologi Yogyakarta, Sugeng Rianto, melakukan pengecekan. Ya, jadi pernah melakukan pengecekan dan penelitian di lokasi penemuan Candi Kuno di Dukuh, Kalibucong, Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah ini. Yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019 yang lalu. Candi yang oleh warga setempat disebut dengan Candi Gagang Golok tersebut berada di tengah hutan jati, miliknya berhutani ya. Dan sudah lama diketahui oleh warga sebetulnya. Ya, warga juga sempat melakukan ekavasi sebagai upaya pelestarian ya. Nah, berdasarkan pengecekan dan penelitian, diduga kuat merupakan Candi yang terdiri dari struktur batu boulder ya. Atau batu kali dan batu bata, struktur itu menunjukkan sebelum Candi dibuat sudah ada tempat pemujaan ya. Pemujaan Tau Unden yang terbuat dari batu-batu boulder ya. Jadi, sebelum dibangun Candi memang sudah ada tempat pemujaan ya. Candi yang menghadap ke timur dengan batuan yang terdiri dari berbagai bagian ini. Ya, ditemukan juga bekas tangga ya, bekas tangga ya, pagar ada juga umpak penopang ya, umpak penopang ya, umpak penopang, umpak penopang yang penyangga ya. Jadi, bangunan Candi tidak semuanya terbuat dari batu-batah, tapi juga ada dari batu ya. Dan saat ini memang belum dilanjutkan ekskavasinya ya, hanya ada tampak ada di sini, bangunan ini ya, apa namanya. Kasih ibu ya, untuk sebagai pelindung dari ditemukannya sumur tua. Jadi, berdasarkan pengamatan sementara, diketahui Candi itu sudah ada pada abad ke-5 atau ke-6, atau disebut dengan fase punden ya. Selanjutnya, mulai dibangun Candi pada abad ke-8 yang merupakan fase Candi. Jadi, ini memang ada dua fase, pertama fase punden yang terbuat dari batu-batu kali, kemudian pada fase berikutnya dibangun Candi diatasnya, pada fase Candi. Jadi, berdasarkan pada fase punden atau fase Candi tersebut, diperkirakan Candi itu ada sejak masa Prahindu sampai Matramkuno. Adanya Candi ini menunjukkan adanya kebudayaan yang berkembang pada masa itu di daerah kawasan lokasi tersebut. Jadi, inilah kondisi saat ini ya, memang belum dilanjutkan ya, excavasinya. Ya, ini yang ditemukan awal mula ya, dan sebetulnya warga itu sudah mengetahui sejak lama ini ya, dan ini ada potongan arca ya, yang tidak ada kepalanya ya. Ya, ini arca apa saya tidak tahu ya, mungkin ahli yang, arkeologi yang mengetahui ya, ini arca apa ini, karena memang kepalanya tidak ada, dan coba dirangkai ya, belum selesai ini. Ya, di sana juga ada arca juga ya. Ini sebetulnya juga ada garis polisi di sini ya, dilarang melintas, tapi sudah lama ini ya. Jadi penelitian terakhir itu, pengecekan terakhir dilakukan pada tahun 2019 yang lalu. Ya, pagarnya juga sudah mulai rusak, tampaknya juga ada yang melintas di area ini ya. Ini kalau lihat dari sejak ini ya, ada yang coba untuk melihat-lihat dari dalam. Setelah ini area steril ya, hanya arkeologi aja yang boleh, para arkeolog ya, yang boleh masuk di area ini ya. Nah, inilah salah satu kekayaan ya, warisan budaya leluhur kita, yang harus dilestarikan ya, harus dilestarikan, dijaga sama-sama ya. Sebagai salah satu materi sejarah ya, untuk adik-adik kita terutama, para pelajar, mahasiswa, terutama yang mengambil jurusan arkeologi ya. Pemirsa saat ini saya ada di Galuh Timur ya, tepatnya di Candi ya, Gagang Kolok ya. Dan Candi ini berada di, tepat di tengah hutan jati miliknya Perhutani dan sampai saat ini masih belum dilanjutkan ya, ekkavasinya ya. Ekkavasinya belum dilanjutkan ya, belum dilanjutkan ya. Dulu ada garis polisi di sini? Ada. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi ya. Dan kelihatan mas, dibiarkan begitu saja ini ya? Iya. Belum dilanjutkan, jadi harapannya apa Pak? Iya, dilanjutkan. Dilanjutkan ya. Biar lebih bagus. Lebih bagus. Ini bagian dari pendah bersejarah ya. Jadi situs bersejarah yang harus dijaga bersama-sama ya. Terima kasih. Ya, hanya ada satu bangunan ya. Tampaknya juga tidak ada penjaganya ya. Dan lokasinya memang persis di tengah hutan jati milik Perhutani ya. Akses jalan juga masih jalan biasa, jalan tanah ya. Saya mau ngobrol dengan kamu, warga Galah Timur. Biasanya rame dikunjungi tiap hari apa saja Pak, syukur? Biasanya akhir pekan. Akhir pekan ya. Awal-awal penemuan itu banyak. Banyak yang datang di sini ya? Banyak. 2019 ya? Iya, komunitas sepeda. Sepeda ya banyak kan ya? Itu kan hari libur. Hari libur ya. Itu biasanya rame. Rame ya. Ini memang belum dilanjutkan apa? Sejak ditemukannya? Belum. Belum ya? Masih seperti ini? Masih seperti ini. Jadi mungkin ada, nanti ada tahapannya lagi. Tahapannya lagi. Karena ada yang dibawa hasilnya ke sana diteliti. Diteliti ya oleh para arkeolog tadi ya? Mungkin nanti ada tahap berikutnya. Tahap berikutnya. Harapannya sebagai warga Galah Timur ini apa ya? Dengan ditemukannya situs Sandi ini? Ya kalau bisa, karena ini warisan budaya, ya dibangun lebih bagus lagi. Jadi digali ya Pak? Iya. Digali. Mungkin banyak penemuan-penemuan. Mungkin masih ada hal yang lain di sekitar sini yang belum terlihat ya? Iya terlihat. Akses jalan juga belum bagus ya? Akses jalan ini dari tadi yang makam. Jalan tanah. Kalau dari jalan makam tahu sudah bagus. Ini dari makam ke sini yang masih jalan tanah. Jalan tanah. Jadi dulu pertama kali apa yang ditemukan dulu? Yang pertama kali sebelum sumur ini? Sebelum sumur itu kan tumpukan batu. Yang ini? Iya. Jadi tumpukan batu itu? Itu yang pohon. Tumpukan batu ini ya? Iya. Gagang Golok. Gagang Golok ya. Kalau dinamakan gagang Golok gimana ini? Ini kan sebetulnya ada kaitannya dengan di dukuh lain. Gagang itu kan pegangan Golok itu ya untuk golok, bendok. Orang seorang kan katanya bendok. Sudah ada. Sama kayak gitunya. Iya. Dan ini juga sudah mulai ditanam ya untuk perindang ini ya? Sampai saat ini belum ada lagi tahapan untuk ekskavasi ini. Belum ya? Belum ada. Belum ada ya? Jadi masih dibiarkan seperti ini ya? Iya. Sayangnya ini pagernya sudah rusak dan sepertinya banyak yang masuk di situ ya? Iya. Sudah rapuh. Sudah rapuh ini ya? Ya demikian tadi adalah penelusuran saya terkait dengan ditemukannya Candi Gagang Golok ya di tengah hutan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.